Nanti di Telaga Kauhtar, Nabi S.A.W. menunggu umatnya, menantikan umatnya. Datang sekelompok laki-laki mendekati Nabi S.A.W. Nabi ingin kasih minum kepada orang itu. Rupanya malaikat melarang. Dilarang oleh malaikat. Tidak boleh orang itu dikasih minum. Nabi pun heran. Ya Jibril, dia kan umatku. Aku kenal dia. Dia juga kenal aku. Mereka datang ke sini untuk minta belas kasihku. Aku akan berikan minum kepada dia. Maka Jibril mengatakan, Ya Muhammad. Wahai Muhammad, jangan dikasih minum. Jangan kau kasih minum orang itu, Ya Muhammad. Kenapa? Karena setelah engkau meninggal dunia, ini orang enggak lagi menjalankan sunnahmu. Dia cuma pura-pura saja. Dia tidak cinta dengan sunnahmu. Dia condong. Dia tergiur. Dia kepencot. Dia tertarik dengan cara hidup, selain dengan cara hidup yang engkau contohkan kepada mereka. Marah Nabi. Mendengar jawaban itu, tambah marah Nabi. Merah muka Nabi. Dan Nabi mengatakan, Sohkan-sohkan, celaka kamu. Menyingkir. Menraya ramin ba'di. Siapa yang merubah-rubah setelah aku meninggal dunia. Padahal orang yang dapat minum dari telaga kausar, Dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW ini jangan dianggap enteng. Walaupun sepertinya perkara yang biasa. Makan tangan kanan. Ya. Tidur di sebelah kanan. Ya. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi. Nanti insyaAllah kita ceritakan, Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW pegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ummu Habibah RA. Suatu hari dia pernah mendengar dari Nabi SAW. Nabi SAW. Man shalla sintai ashrata raka'atan min ghairi faridatin banallahu baitan fil jannah. Man shalla sintai ashrata raka'atan fi yaumin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 raka'at dalam satu hari. Selain sholat fardu, Maka Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan untuknya rumah di surga. 12 raka'at apa itu? Raka'atain qabla al-fajr. Dua raka'at sebelum subuh. Arba'at raka'at qabla zuhur. Empat raka'at sebelum zuhur. Warak'atain ba'daha. Dua raka'at setelah zuhur. Warak'atain ba'dal maghrib. Dua raka'at setelah maghrib. Warak'atain ba'dal isha. Dan dua raka'at setelah isha. Siapa yang menjaga 12 raka'at dalam satu hari. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Faqalat Ummu Habibah. Ummu Habibah radiyallahu anha mengatakan setelah dia mendengar Sabda Nabi s.a.w. tadi. Apa kata dia? Wallahi ma taraktuhunna ba'dama sami'tuhunna min rasulillahi s.a.w. Aku tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Dari hari pertama aku mendengar hal itu dari Nabi s.a.w. Dari sejak hari pertama sampai mati, dia tidak pernah tinggalkan. Apa yang dia pernah dengar dari Nabi s.a.w. Kenapa? Kok tidak ditinggalkan? Karena dia tahu bahwa itu bukan pilihan. Karena dia tahu bahwa itu bukan pilihan. Kalau dia menyangka di dalam hatinya ini pilihan, Maka dia kadang kerjakan, kadang tinggalkan. Kadang kerjakan, kadang tinggalkan. Kalau dia menyangka itu pilihan. Tapi karena dia tahu bahwa sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu bukan pilihan, Maka itu tidak pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Pegang dengan gigi gerah. Pegang dengan kuat. Gigit dengan gigi gerah. Pilihan 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 Terima kasih.